Kebakaran yang terjadi di Bukit Teletabis Blok Padang Savana kawasan Gunung Bromo menjadi bencana lingkungan yang luar biasa. Selain merusak ekosistem di padang terbuka itu, kebakaran tersebut juga berdampak terputusnya distribusi air bersih di enam desa wilayah Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan, warga dari enam desa terpaksa mengambil air bersih ke desa Tetangga. Hal ini dibenarkan kepala desa Jetat, Ngantoro mengatakan. Ada enam desa yang terdampak yakni Desa Ngadirejo, Ngadas, Wonokerto, Honotoro, Edisari, serta Jetat. Sumber mata air bersih yang digunakan warga berasal Gunung Wantangan dan Bukit Savana Gunung Bromo. Namun pipa penyalur air bersih yang terbuat dari PP Ciro Set Terimbas Kebakaran, kata Ngantoro, Senin. Ngantoro menjelaskan, saat ini warga harus mengambil air bersih ke desa Tetangga. Selain itu, warga terpaksa membeli air bersih di beberapa sumber milik desa, salah satunya di Desa Ngadas. Beberapa warga membeli air bersih dari sumber yang berada di Desa Ngadas. Semoga kobaran api di kawasan Gunung Bromo Lekas Padam jelasnya. Anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPIBD Kabupaten Probolinggo, Sylvie Verdiana menyebut, hingga kini pihaknya masih belum menerima laporan adanya permintaan air bersih dari desa terdampak. Jika sudah ada permintaan air bersih dengan berkirim surat, kami akan segera menindaklanjuti dengan mengirimkan air bersih paparnya. Terima kasih telah menonton!